Intro Baik, kembali bersama kami di Bicara Kawanua, hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk pemilu ditunda, Pak Jer, silakan Ya, ini menarik pertanyaan ini, apa saja yang bisa membuat mungkin ya pemilu ditunda Nah, saya kira yang pertama tadi seolah anggaran ya Karena kalau anggaran itu nggak ada, itu memang jadi rumit kita melaksanakan pemilu 2024 Nah, kondisi untuk mengatakan anggaran itu tidak ada, sebetulnya ada Dengan pandemi COVID, ada refocusing, ada realokasi anggaran kita terserap untuk penanganan COVID Meskipun sekarang ini sudah membaik ya, tapi itu bisa dijadikan alasan untuk mengatakan apa kita nggak punya anggaran Tapi tadi kan Bung Roy sudah mengatakan, sebetulnya ruang fiskal kita masih cukup memadai ya Untuk membiayai pemilu 2024, bahkan kalau sesuai dengan anggaran yang pengkak yang diajukan oleh KPU dan mungkin bawah selu nanti Nah, yang kedua bisa saja ada situasi darurat yang diciptakan ya Atau dikondisikan ya, sehingga memang kemudian opini masyarakat itu bisa diarahkan untuk mengatakan bahwa Kita nggak memungkinkan melakukan pemilu 2024 sehingga ditunda gitu ya Misalnya, saya membaca ya, apakah ini bagian dari skenario untuk menunda itu atau tidak Itu memang masih kita harus tunggu Tapi misalnya, kenaikan bahan-bahan pokok sekarang yang perlahan-lahan naik dan langkah gitu ya Misalnya, di daerah Jawa itu sekarang ini ada agak langkah minyak goreng Ya, bukan cuma di Jawa Pak sampai Manado Sampai Manado ya Kemudian di beberapa tempat itu bahan-bahan kekuatan pokok itu mulai naik Jadi, bisa saja ini sebuah prakondisi yang memang diciptakan atau dibuat ya Dalam rangka mengkondisikan Karena ini berjalan seiring dengan wacana yang kuat digulirkan oleh para elit tentang penundaan pemilu itu Jadi, ini bisa jadi prakondisi ya Di samping tentu mungkin kalau yang biasa itu kan misalnya ada gencana alam gitu ya Sehingga situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pemilu dan lain-lain itu yang biasa Tapi, sekarang kita tidak melihat adanya Tapi, kalau dari Pak Jerry lihat sebenarnya untuk penundaan pemilu ini Kalau dari sisi Pak Jerry sendiri selaku Komite Pemilih Indonesia Mendukung untuk ditunda atau bagaimana Pak Jerry? Ya, kalau saya sebetulnya pertama tidak ada alasan sebetulnya untuk melakukan pemilu dan pemilu Dan sebetulnya kita tetap mendukung ya Karena ada partai seperti PDIP juga yang menolak pemilu dan pemilu Kita tetap mendukung pemilu dilakukan tepat waktu Oke, 2024 ya Jadi, karena gini Salah satu ukuran sebuah negara yang beradab ya Yang demokrasinya baik itu Yang secara reguler dia bisa melakukan pemilu Karena pemilu jadi indikator penting Apakah sebuah negara itu bisa kita katakan demokratis ya Atau tidak gitu Dan saya kira penundaan pemilu itu akan membuat kita mundur lagi Mundur lagi dan membuat sebetulnya proses pembangunan demokrasi kita itu akan terhambat ya Apalagi kalau kemudian alasan penundaan pemilu itu tidak begitu kuat Hanya semata-mata ingin memenuhi hasrat politik dan hasrat kepentingan ekonomi ya Dari para elit yang sekarang ini Agar punya akses kekuasaan begitu ya Pak Jer Ya, apalagi kalau itu gitu ya Oke, tadi Pak Jer kan sempat bahas bahwa bisa saja terjadi Kalau ada hubungan dengan anggaran begitu ya Nah, saya ingin ke Pak Roy Pak Roy, apakah status ekonomi kita saat ini bisa jadi alasan penundaan pemilu 2024? Menurut Pak Roy, bagaimana tanggapannya? Iya, jadi seperti saya sampaikan bahwa kalau kita lihat data gitu ya Data tentang bagaimana tren APBN kita di masa pandemi Sebetulnya saat ini saya kira memang pemerintah dan Menteri Keuangan cukup Apa ya, cukup mampu menjaga gitu ya Menjaga bagaimana defisit itu terus dikurangi gitu ya Dari 2020 yang lalu itu kan sekitar di atas 5 persen Sekarang APBN 2022 itu sudah turun menjadi 4 Sekian dan nanti diharapkan 2023 itu sudah kembali ke 3 persen Akhirnya begitu Dan skenario-skenario pembiayaannya pun juga Apa namanya, sudah ada upaya untuk mengurangi ya Mengurangi tenor utang yang sifatnya Apa namanya, pinjaman koleger dengan tenor yang jangka panjang Nah, tapi kira-kira begini bahwa Ini kan soal stabilitas gitu ya Stabilitas dan pengertian Iya Kira konstitusi kita kan memang sudah mengatur ya Bahwa sirkulasi pemerintahan itu harus dilakukan Ya melalui pemiru Dan waktunya sudah ditentukan Oke Jadi itu sudah dalam pemikiran secara filosofis, ekonomi, dan sosial politik gitu Jadi kalau kewinunya di betunda Itu akan membuat satu apa namanya Ketidakpastian begitu Pak ya, instabilitas Itu dijolak gitu ya Ketidakpercayaan publik gitu Yang pada ini juga akan menganggu ekonomi Kan begitu Nah, lalu saya kira Kalau yang dikhawatirkan adalah Keberlanjutan pembangunan Nah, saya kira itu juga terlalu Apa namanya Terlalu gini kita Apa namanya, memikirkan itu Justru Pemerintahan yang saat ini kan harusnya Meletakkan dasar-dasar pembangunan itu Jadi, dia meletakkan misalnya Bagaimana kebijakan Katakanlah misalnya IKN IKN itu sudah Ada undang-undangnya Kan kira-kira gitu Nah, untuk mengubah undang-undang IKN itu kan butuh proses politik yang banyak Makanya nanti Pemiru akan menentukan pilihan di mana rakyat Karena saya kira Pemiru inilah menjadi ruang Bahwa legitimasi di mana publik Percaya kepada pembangunan masa lalu Dengan mereka memilih Calang-calang pemimpin yang akan melanjutkan Kan gitu Jadi Baik Bukan dengan pemikiran Mempertahankan pemimpin yang lalu Nah, sementara masyarakat sudah selesai Jadi gitu Nah, disitu lah saya kira Bahwa ekonomi kita Politik kita Juga akan menentukan situasi ekonomi kita Kalau politik kita tidak Apa Diarangkan untuk Tidak Tidak Membuka ruang sirkulasi pemerintahan Ekonomi juga akan terganggu Kira-kira gitu Sampai jumpa